hai 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 oke kembali lagi saya mau berbagi tips ya sesuai pengalaman saya yang masih belajar dan ingin berbagi sedikit tips jadi disini ada peluru 4,5 ya Hai ini yang udah dipasih aja nih Hai dan ini yang belum Hai jadi menurut saya kelebihan di proses itu si roknya tuh lebih rapi ya untuk memperbaiki mimis kalau roknya penyuk ya Hai ini Hai bisa kita bedain ya ini yang sebelah kanan saya itu Hai mimis yang belum dipasih aja Hai dicobain diginiin aja Hai tuh belokan dia ya Hai nah ini yang udah dipasih Hai tuh lurus Hai jadi kepala sama roknya tuh hampir rata ya jadi gigitan pada larasnya pun enggak terlalu Hai nempel banget jadi mengurangi keausan juga jadi biar larasnya enggak cepat aus ya Hai ini yang belum dipasih tadi kita coba basis Sampai lurus Sekali kita coba Sebelum di PLC kita dorong sedikit Biar beroknya Jadi untuk memperbaiki kerakaannya Juga biar grouping nembaknya lebih rapat lagi Bisa dicobain pakai PLC Kita coba lagi Cenderung dia lebih rata lurus Ini yang belum sekali lagi Belok Karena memang hampir semua mimis Rock belakangnya lebih gede Dari diameter kepalanya Untuk memperbaiki grouping Untuk memperbaiki grouping Untuk memperbaiki grouping Bisa dicobain pakai PLC Teman teman Lebih lurus Jadi biar lebih stabil juga Dan saya pernah coba Perbedaan antara di PLC Sama yang belum Itu powernya naik Sekitar 110 EPS Perbedaannya Jadi Kalau misalnya yang sudah di PLC 700 EPS Ya Nah ini yang belum tuh Bisa turun Sekitar 590 Soalnya gigitannya lebih kencang Ke alur larasnya Menurut saya ya Nah kalau yang ini Nah kalau yang ini lebih rata Gigitnya ke laras lebih rata Memperbaiki kepenyok-penyokan juga Lumayan Ya Jadi bisa memperbaiki kualitas grouping Powernya juga lumayan naik Ya Laras juga awet Masa pakai setahun Kalau di PSG mungkin Bisa di atas 2 tahun Jadi perumpamaannya begitu Ini kita coba Ini ada 4 Cenderung lebih lurus ya Cenderung lebih lurus Cenderung lebih lurus Cenderung lebih lurus Cenderung lebih lurus Nah Ini kita cobain Yang belum di PLC Gelinding Apa Ngecek ini harus di bidang rata Lebih bagus lagi di kaca Tapi ini menurut saya juga udah rata Ini di Belok 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 semua Belok 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 Oke Itu kelebihan di PSG Kalau menurut saya Ini Saya pakai PLC Ini Ukuran 4,50 ya Jadi Nggak 4,5 Sekian Nggak Ini 4,50 Soalnya ininya udah saya ganti Pakai Oke Bahan Stainless ya Emang bawaan juga Kayak baja besi Baja besi Baja Kayak gitu Tapi ini saya dibikinin lagi Ke Tukang kubut Teman saya Saya minta Ukuran 4,50 ya Pas saya di rumah Dicek lagi juga sama 4,50 ya Oke Sekali lagi Ini Yang belum di PSG Ini yang udah di PSG Sekali lagi Oke Terima kasih Mohon dukungannya Sobat-sobat bediler Dan Buat subscribe Channel youtube saya Juga tonton ya Mudah-mudahan bermanfaat Mohon maaf Bila ada Kekurangan Atau kesalahan Mohon Bimbingannya Jangan lupa Berserah Komen ya Buat Memperbaiki Teman saya Juga Oke Terima kasih Salam Satu laras Terima kasih Terima kasih Terima kasih